Intro Prabowo dan Sinyal dari Markas Kopassus Ditulis oleh Christopher Siagian Capers Prabowo Sbianto Hari Rabu 24 April 2019 menghadiri ulang tahun ke-67 Komandan Pasukan Hosus Kopassus TNI AD di Markas Cijantung, Jakarta Timur Tidak salah media mebut Prabowo menjadi bintang acara tersebut Tampil sangat ceria mengenakan jas warna krem dengan baret merah Prabowo disambut oleh para petinggi TNI Polri maupun para purnawirawan jenderal Panglimat TNI Marsikal Hadi Jahyanto Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Jen Kopassus Mejen TNI Inyoman Jantiasa Tampak menyambut, memberi hormat dan menyelami Prabowo Demikian pula halnya sejumlah perwira tinggi para kepala staf angkatan dan mantan anggota Kopassus yang hadir seperti Jenderal TNI Purnawirawan Subiagio HS, legend TNI Purnawirawan Yunus, Yosfiah, dan lain-lain Mantan petinggi Kopassus yang dikenal sebagai pendukung Jokowi seperti Luhut, Bancaitan, Agung, Gemelar tidak kelihatan batang hidungnya hanya terlihat Hendro Periono Begitu pula halnya Presiden Jokowi tidak tampak hadir padahal kalau Luhut ingin bertemu Prabowo ini kesempatan emas Prabowo tak bisa menghindar Seusai upacara, Prabowo juga jadi sasaran perburuan hadirin terutama ibu-ibu yang ingin Wifi Aura kewibawaan Prabowo terasa sangat kuat Tidak salah bila banyak yang menyebut secara de facto Prabowo sudah menjadi Presiden Pemandangan pada HUT Kopassus itu memberi pesan yang sangat kuat bahwa Prabowo mendapat dukungan dari kalangan TNI Di beberapa kompleks perumahan militer Prabowo memperoleh suara tinggi dan secara telak mengalahkan Jokowi Dari 8 TPS di kompleks perumahan Kopassus di Jantung, Jakarta Timur Prabowo sabuk bersih perolehan suara Total Jokowi hanya mendapatkan 193 suara Sementara Prabowo unggul jauh mencapai 1831 suara Jokowi hanya memperoleh 9,5% dan Prabowo 90,05% Tak jauh dari lokasi kompleks Kopassus yakni kompleks batalion, kavaleri 7 dan direkturat perbekalan angkatan darat Jokowi juga kalah jauh dari Prabowo Di TPS 50, pasangan Prabowo-Sandiaga mengantongi 205 suara Sementara pasangan Jokowi-Ma'ruf hanya 44 suara Di TPS 51, paslo nomor urut 02 mengantongi 216 suara Sementara pasangan nomor urut 01 hanya 44 suara Di TPS 52, pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga mengantongi 222 suara Sementara pasangan Jokowi-Ma'ruf hanya mendapat 40 suara Kabar yang paling mengagetkan Justru datang dari kompleks pasukan pengamanan presiden atau pas PAMPRES Di Pasar Rebo Jakarta Timur Dari 8 TPS, Jokowi kelah telak di 7 TPS Melihat hasil Pilpres di sejumlah kompleks permahan TNI AD di Jakarta Timur itu Tidak mengherankan mengapa Prabowo disambut luar biasa pada HUT Kopassus Ini merupakan sinyal yang sangat jelas bahwa Prabowo mendapat dukungan yang sangat kuat Dari keluarga besar anggota TNI AD Sinyal politik ini harus dibaca dan dipahami oleh Jokowi dan para pendukungnya Arus angin perubahan tidak hanya berhembus kencang di kalangan masyarakat Hembusannya juga sudah terasa di lingkungan keluarga besar TNI AD Termasuk pas PAMPRES Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!